Saya Desi, 47 tahun, asalnya dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Awalnya saya kejepit pintu di belakang. Saya pikir sederhana pada awalnya, tapi setelah 4 hari, ini nyut-nyutan banget. Digerakin dikit aja nyut-nyutan, nyut-nyutan, bergerak dikit nyutan. Apalagi udah sampai sini udah bengkak. Akhirnya kita ronsen. Pasti ronsen, ternyata tulangnya retak atau malah cenderung mau lepas tulang ujung jari ini. Nah, akhirnya kita langsung datang ke Jakarta dan di bandara. Saya dijemput driver dan driver itu gratis. Gratis sampai di sini. Sampai kita itu, awal itu saya sama Kak Sari, estimasi biaya itu dikasih tahu. Kak Sari, saya butuh budget berapa nih untuk kira-kira untuk penanganan penyakit saya? Dikasih tahu budgetnya kurang lebih yang sebelum ibu, yang mirip sekian. Dan langsung ditangani di sini dan malamnya jam 10 malam saya langsung diokasi. Dokter ini dokter spesialis tulang supnya jari tangan. Nah, itu yang buat saya tuh, oh ini dokter tahu banget tentang jari tangan gitu. Makanya saya exciting banget datang ke sini. Dan percaya banget bahwa dokter bisa mengatasi masalah saya. Oh, setelah operasi nyaman banget, nggak ada nyut-nyutan sama sekali. Bahkan udah bisa normal lagi. Tinggal nunggu kering aja lukanya. Cepat banget. Cuman dua hari. Datang Arabu sore, jam 10 malam datang langsung operasi. Terus besoknya penyembuhan ini untuk antibiotik. Sesehari ini kata dokter bisa pulang. Saya Desi, 47 tahun. Asalnya dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Awalnya saya kejepit pintu di belakang. Saya pikir sederhana pada awalnya. Jadi, saya agak abaikan. Oh, luka gitu. Ternyata darahnya banyak sekali. Akhirnya, saya lihat ini perlu dijahit. Cuman karena rumah sakit agak jauh dan darahnya deras betul. Jadi, pas saya bungkus, langsung saya bawa ke perawat. Jadi, dibersihkan dan dijahit. Empat jahitan. Nah, saya anggap ini hanya luka ringan. Karena luka luar, walaupun robeknya dalam. Tapi, setelah 4 hari, ini nyut-nyutan banget. Digerakin dikit aja nyut-nyutan. Nyut-nyutan bergerak dikit nyutan. Apalagi udah sampai sini udah bengkak. Wah, itu biasanya kalau nggak infeksi, mungkin tulangnya ada yang retak. Akhirnya, kita ronsen. Pasti ronsen, ternyata tulangnya retak. Atau malah cenderung mau lepas tulang ujung jari ini. Nah, akhirnya kita, ini besoknya saya langsung datang ke Jakarta. Dan di bandara langsung dijemput. Dan langsung ditangani di sini. Dan malamnya, jam 10 malam saya langsung diokasi. Dokter ini dokter spesialis tulang supnya jari tangan. Nah, itu yang buat saya tuh, oh, ini dokter tau banget tentang jari tangan gitu. Makanya saya exciting banget datang ke sini. Dan percaya banget bahwa dokter bisa mengatasi masalah saya. Kita itu jadi teredukasi sekali dan sangat tede untuk pengobatan atau diobati sama dokter. Dokter Diki luar biasa. Makanya pas paling infeksi di sini, ini dibuang. Baru itu nyut-nyutannya hilang. Tuh sama tulangnya dibenerin. Dipakein apa gitu. Tapi nggak pake mur atau nggak pake kawat. Udah pake metode yang lain. Dokternya udah pake metode terbaru. Oh, setelah operasi nyaman banget. Nggak ada nyut-nyutan sama sekali. Bahkan, kan kalau ini kadang nggak boleh gerak sama dokter. Kemarin pas dibuka, saya suruh gerak. Dites apakah hasil jahitannya kuat atau tangannya masih berfungsi dengan maksimal. Nggak sih. Ternyata udah bisa normal lagi. Tinggal nunggu kering aja lukanya. Cepat banget. Cuman dua hari. Datang Arabu sore. Terus jam 10 malam datang langsung operasi. Terus besoknya penyembuhan ini untuk antibiotik. Sesehari ini kata dokter bisa pulang. Kita lakukan debidement. Kita buang cairan-cairan pusnya atau nananya. Kemudian jaringan-jaringan nekrotik itu juga kita buang. Supaya infeksinya bisa teratasi. Setelah yakin bersih, kita rapatkan jahitannya. Begitu pula dengan tulangnya yang pecah itu kita rapatkan juga. Tulangnya pasti akan nyambung dengan normal, dengan baik. Sesuai dengan proses penyambungan tulang secara alami. Pelayanannya sangat baik. Saya dijemput driver dan driver itu gratis. Gratis sampai di sini. Sampai kita itu awal itu saya sama Kasari estimasi biaya itu dikasih tahu. Kasari saya butuh budget berapa nih untuk kira-kira untuk penanganan penyakit saya. Dikasih tahu budgetnya kurang lebih yang sebelum ibu yang mirip sekian. Nah kita nyampe di sini juga dikasih tahu budgetnya. Ibu budget ibu jika kamar A, B, C, D sekian-sekian. Untuk berapa hari sekian, untuk satu hari sekian gitu. Dokter juga mengestimasi kalau ini butuh seberapa hari. Ini pekerjaannya apakah pakai pen atau ada kawat atau seperti apa itu dokter menjelaskan di awal. Jadi benar-benar kita itu di edukasi. Jadi sehingga kita mau ambil nggak siap nggak dananya. Jadi kita nggak khawatir sama rumah sakit udah dikasih tahu. Dan pelayanannya oke banget. Jadi pesan saya, kalau kita mendapatkan isiden apapun, kita harus tahu kita ini akan menyelesaikan masalahnya oleh siapa yang akan membantu kita dalam menyelesaikan masalahnya. Dan lebih baik menyelesaikan masalahnya sama orang yang mengerti tentang ilmu tersebut. Dan ilmunya bukan ilmu yang tidak bisa pakai logika gitu loh. Tapi bisa ada logika. Dan kita harus pede bahwa penanganan awal itu apa. Kalau bisa langsung ke rumah sakit. Nah salahnya saya, habis dari situ saya nggak ke rumah sakit. Itu bahaya karena infeksi itu bisa menjalar sampai panjang ke tangan sini gitu loh. Ini aja yang infeksi itu dibuang semua. Sampai ketemu kulit yang sehat. Jadi kalau kita sumpah sama sampai sini infeksinya berarti yang berapa yang harus dibuang ya kan? Makanya harus cepat-cepat diperiksakan ke rumah sakit. Dan jangan ragu, jangan dikasih minyak-minyak atau apa-apa tuh. Jangan langsung aja ke rumah sakit. Rumah sakit itu kan biasanya udah sering menangani masalah yang sama atau lebih parah dari yang kita alami. Dan dia pasti udah ada pengalaman. Langsung aja ke rumah sakit. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana.